Halo semua, kembali lagi di channel Mahwats dengan saya Fikri. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan 3 jam tangan untuk bulan Agustus. Apa saja? Mari kita lihat. Oke, untuk tema Agustus kali ini, sesuai dengan hari kemerdekaan kita, kita sajikan 3 jam tangan berwarna merah semua. Jam yang pertama ada dari Timex, dengan kode TW2T30300, black dial, dan dengan strap fabric. Untuk ukuran dialnya sendiri, dia berukuran 43 mm, cukup untuk pergelangan tangan cowok, dan dia memiliki ketebalan 10 mm. Tidak terlalu ketebal. Oke, ada fitur yang hanya dimiliki oleh Timex, fitur Indiglo. Jadi dia dialnya bisa bercahaya dalam gelap, itu fitur yang cukup unik. Dan itu sudah ada patennya sendiri untuk merek Timex. Lalu juga dia ada finishing di case-nya, dengan model hard brush, menarik sekali. Dia tidak terlalu silau, dia cukup casual. Untuk dibuat acara santai, lalu dengan dilapisi pada kacanya, menggunakan mineral glass. Untuk fiturnya sendiri, dia bisa dibuat menyelam dengan water resistant hingga 100 meter. cukup untuk ketika Anda ingin berenang, tinggal pakai saja. Dia juga ada bagian bezel divernya, yang cukup unik. Oke, untuk selanjutnya, ada dari Spinnaker, SP55809, Vintage Croft, Radial. Untuk jam tangan ini, dia menggunakan litter strap. Untuk strap-nya sendiri, memiliki water resist khusus dibuat untuk Spinnaker, dengan diameter 43 mm, dan ketebalan 12 mm. Dengan ukuran segitu, cukup tidak terlalu berlebihan untuk penampilan solo. Untuk material kacanya sendiri, sudah menggunakan Safir Crystal Glass. Tentunya durability-nya lebih kuat juga. Dia termasuk jam tangan diverse, mempunyai water resistant hingga 150 meter. dan untuk menyelam, dia cukup aman. Dia menggunakan movement otomatik, Japan Miyota 8218, dengan dual hands, dan second di bagian bawah. Oke, untuk selanjutnya, ada dari G-Shock, dengan seri GW-M5610RP4GF. Fitur dari G-Shock ini cukup lengkap. Dia sudah top solar. Overall, dia tidak membutuhkan gondangan di baterai. Lalu ada multi band 6, yaitu dia bisa menyesuaikan waktu di jam, dengan negara yang kita tuju. Oke, untuk jam tangan ini, memiliki diameter 43 mm, dan dengan kedebalan 12 mm. Oke, untuk ukuran segitu, cukup jika kalian tidak ingin jam yang terlalu besar. Oke, jam tangan ini, memiliki water resistant hingga 200 meter, yang aman banget buat kalian menyelam. Dan selanjutnya, ala G-Shock, dia full resin, yang sudah teruji ketahanannya. Oke, untuk harganya, bisa kalian cek di kolom deskripsi. Itu dia video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jika video ini bermanfaat. Terima kasih.